Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Bu Eni akan menjelaskan penggunaan software Macromedia Flash Player 8, yaitu software untuk membuat animasi Seperti yang dijelaskan Bu Eni, animasi kemarin ada 6 animasi Yang Bu Eni terangkan, yaitu animasi frame by frame nomor 1 Kemudian animasi yang kedua, motion twin Yang ketiga, animasi guide Kemudian yang keempat, animasi masking Yang kelima, animasi motion twin rotates Dan keenam, animasi motion shape Untuk animasi frame by frame, Bu Eni sudah jelaskan Bu Eni sudah jelaskan animasi frame by frame Sekarang Bu Eni mau menjelaskan animasi yang kedua Yaitu animasi motion twin Coba perhatikan, Bu Eni akan buka software Macromedia Flash Player Ini ikonnya, double klik Double klik Macromedia Flash Player Kemudian cari file Flash Dokumen Klik Flash Dokumen Klik Flash Dokumen di sini, klik Akan tampil lembar kerja seperti ini File Edit View Ini adalah menu perintah utama Kemudian di sisi sebelah kiri ini adalah Toolbox Alat untuk menggambar atau memodifikasi Atau mempercantik obyek yang ada di stage Sama seperti property bus, property inspector Kemudian panel di sini Kemudian kalau di sini adalah timeline Timeline adalah waktu untuk mempercepat dan memperlambat animasi yang digunakan Yang dijalankan Ya ini layer juga, ini layer adalah meletakkan obyek Ini cara kerjanya seperti di Photoshop Ya ini nanti kita, apa namanya, kita demokan Sekarang animasi yang kedua adalah animasi motion twin Animasi motion twin adalah animasi yang digunakan Apa namanya, menggunakan dua keyframe Dengan menggerakkan satu ya, satu obyek ya Tidak berubah Dari titik satu ke titik yang lainnya Tanpa merubah bentuk Contohnya bola bergerak ke kiri Ini ya, coba di file satu ini Bu Eni akan menggerakkan bola Perhatikan Untuk membuat lingkaran Bu Eni klik di tools Ini ada namanya oval tool Klik di sini oval tool Kemudian di stage di sini Di drag, klik jangan dilepas Nah ini ada warna biru Nah coba perhatikan warna biru ya Untuk mengganti warna bola atau lingkaran Klik di sini namanya fill color Nah di klik warna hitam Untuk menaruh di ini warna ini Klik paint Paint bucket ini di klik Kemudian letakkan di sini Nah ini sudah berganti warna hitam Sekarang bagaimana cara menggerakkan bola ke kiri dan ke kanan Ini titik awal ditentukan titik akhir ya Nah ini sekarang di timeline ini Sebelum kita gerakkan bola ini Jadikan movie clip Dengan cara apa? Klik selection tool Kemudian klik kanan di bola Pilih convert to symbol Atau modify Convert to symbol Atau tekan F8 di keyboard Nah ini ya Sama seperti ini Jadikan titik ini Kemudian kita gerakkan bola ini Kita gerakkan ke kanan Ya kita tentukan Di 65 ini Klik kanan Insert keyframe Gerakkan bola Gerakkan bola Di titik awal ini Klik kanan Create motion twin Ya kemudian caranya Kemudian kita jalankan dengan cara Control enter Ini adalah animasi motion twin Ya itu untuk menentukan titik awal dan titik akhir Hanya satu dan tidak berubah bentuk Nah itu adalah animasi motion twin Kemudian Bu Eni akan coba animasi ini bergerak kemana-mana ya Untuk mencobanya Bu Eni akan buka file baru File new Baru ya Di flash document Di file yang kedua ini Di titik kedua bola bergerak ke kiri Ke kanan Ke atas Ke bawah Ini sama seperti ini ya Coba di sini Bola di klik Oval di klik Klik kanan Ya ke drag Kemudian klik kanan Convert to symbol Movie klik Oke Ya di klik kanan Ditentukan Timeline ini ditentukan Create motion twin Ya di sini Klik kanan Di 65 Klik kanan Insert keyframe Gerakkan Gerakkan Kesini ya Kemudian di 100 Klik kanan Insert keyframe Gerakkan ke bawah Nah Kemudian Ke 45 Atau 145 150 Ini insert keyframe Gerakkan lagi Nah Terus kemudian Untuk menjalankannya Tekan Control Enter Nah Ini kita Dalankan Berlahan-lahan Kalau cepat Berarti Timeline-nya Didekatkan Karena ini Agak 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 jauh Timeline-nya Berarti Pergerakannya Lambat Ini adalah Animasi Motion twin Kemudian Buennya akan Menambahkan Layer yang kedua Layer background Di sini Buat Tambahkan Layer background Di layer kedua Buennya akan Tambahkan Objek File Atau gambar File Import to Stage File Import to Stage Buennya akan Tampilkan Gambar Misalnya Ini Misalnya Ini Tampilkan Gambar Ini aja Apa namanya Jalan aja Jalan aja Ini ya Mana Oh ini jalan Oke Open Nah di sini Ini bisa Diperbesar Diperkecil Stage Gambarnya Dengan cara Ini free transform Gerakan Atau Menutupi Stage Menutupi area kerja Supaya Waktu Disimpan Jadi Movie Ini ketutupan Kok ketutupan Bola saya Sama seperti Untuk menampilkan Bola Bolanya kan Letaknya di Layar 1 Background Di layar 2 Ya drag Ini Layar kedua Taruh Di depan Lepas Nah ini Bolanya Kemudian Tekan Ctrl Enter Untuk menjalankan Nah Ini adalah Animasi Motion Twin Dengan Dua Layar Layar Satu Layar Objek Yang kedua Adalah Layar Background Oke Silahkan Dicoba Di komputer Masing-masing Kemudian Jika ada Kendala Coba Diulang-ulang Apa namanya Praktek Yang Bu Eni Share Videonya Ini Jika ada Kendala Atau Kamu Temui Bu Eni Selamat Bekerja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bing Essame High 2 2 3 3 7 Such a 3